Selamat pagi pemirsa kita berjumpa lagi dalam seputar Jogja pagi dan seperti biasanya selama satu jam ke depan akan kami hadirkan sejumlah informasi dari di Iran Jawa Tengah di antaranya kita nanti akan hadirkan informasi terkait pos polisi Siluwo di kecamatan Pengasih, Luan Progo ditembak oleh orang tak dikenal. Ya terkait dengan PBDB tahun 2019 di mana Forpi Yogyakarta juga temukan sejumlah kejanggalan dalam PBDB tahun ini. Tentunya bersama kami bertiga saya Fisinti Arina, saya Edi Aribowo, Kloyiko Rianto, mari kita simak seputar Jogja pagi selengkapnya. Baik kita awali informasi pertama ini dari informasi seputar hukum dan kriminal begitu mungkin Eko dan juga Sintia beberapa kita ingat beberapa waktu lalu atau akhir tahun lalu kita ada kasus seorang penjual ayam begitu ya. Yang menabrak dua orang pemuda yang diduga itu pelaku klideh begitu yang akhirnya sampai meninggal dunia itu dan sampai saat ini ini yang bernama Nur Irawan ini yang tadi saya sampaikan seorang penjual ayam ini diutapkan sebagai tersangka pembunuhan dan pihak keluarga pun mengaku kecewa atas penetapan pihak keluarganya itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Setelah sempat hidup tenang sembari memulihkan kondisi psikis dan fisiknya. Kini Nur Irawan seorang penjual ayam warga pedukuhan Merian kecamatan Seigan Sleman harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian yang menetapkan dirinya sebagai tersangka pembunuhan. Peristiwa terjadi pada 7 Desember 2018 lalu di mana Nur Irawan beserta istrinya Etika Dwino Visari saat dini hari mengendarai mobil pickup hendak meluju tempat berjualannya di ketingan wilayah kecamatan Melati. Saat tiba di pertigaan utara Polsek Melati, mobil pickup yang ditumpangi berpepasan dengan dua remaja yang mengendarai sepeda motor Ananda Rifki warga Margo Agung 19 tahun dan Rizki Tri Prasetyo 16 tahun warga Margo Dadi kecamatan Seigan. Tanpa diketahui sebabnya kedua remaja tersebut memukul kaca depan mobil pickup dengan menggunakan stik besi hingga kaca pecah dan melukai pasangan suami istri penjual ayam tersebut. Merasa kesal, Nur Irawan memutar kendaraannya dan mengejar dua remaja tersebut. Karena emosi yang memuncak saat kedua remaja sempat melontarkan kata-kata ancaman, membuat Nur Irawan menjadi makin emosi hingga terjadi tabrakan di depan puskesma Seigan dan menyebabkan dua remaja tewas di lokasi kejadian. Ungkapan kecewa disampaikan oleh keluarga Nur Irawan. Meski pasrah atas jeratan hukum yang harus dihadapi, namun bagi pihak keluarga, aksi menabrak yang dilakukan Nur Irawan bermaksud membela diri dan membala serangan dua remaja yang diduga kliteh tersebut. Ini harapan kami sama-sama kita, emang itu tidak mudah ya, bahasa ikhlas itu tidak mudah, emang bahasa ikhlas itu tidak mudah, tapi kan kita juga harus legowo dengan keadaan ini. Mudah-mudahan menjadi imah bagi semuanya, tapi bahan-bahan dengan adanya kejadian itu itu juga akan membuat juga pertama efek serai juga bagi pelaku-pelaku kejahatannya. Pertama namanya ini juga patah, hidunya juga patah, tenggorokannya juga patah, jadi dioperasi pertama yang ini dulu, setelah beberapa hari, tetap hidunya, lagi kan tulang letaknya lagi, jadi hidunya tidak jadi dioperasi, ini sudah balik lagi, terus tenggorokannya sudah balik lagi, jadi tenggorokannya tidak dioperasi juga, cuma yang kedua baru operasinya, dari sini sampai sini. Penetapan tersangka bagi penjual ayam ini dilakukan Paul Resleman setelah menerima laporan dari salah satu keluarga korban yang merasa tidak menerima aksi nekat Nur Irawan menabrakkan mobil pick-upnya ke sepeda motor yang ditumpangi anaknya, hanya karena diduga sebagai pelaku kejahatan jalanan. Setelah selama enam bulan hanya menjalani wajib lapor, saat ini Nur Irawan harus menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara, karena dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Subar di Jogja TV Ini seperti apa? Apakah ketika itu dilakukan seperti kasusnya yang terjadi si ini di Sleman ini, termasuk dalam membela diri atau tidak? Karena bisa dibilang tersangka ini juga menjadi korban, kalau bisa dibilang seperti itu ketika dia berpapasan gitu, kemudian dipukul pakai stick besi di kaca depan dan kemudian itu sempat melukai mereka. Dan kasus ini sebenarnya masih harus didalami lagi, karena memang ya tadi masih disampaikan bahwa si pengemudi ini juga berusaha menyelamatkan dirinya juga seperti itu. Jadi karena memang apa ya, istilahnya ya semua mencari pembelaan juga, karena memang yang jelas mungkin korban keluarganya kan juga ingin mencari keadilan juga seperti itu. Dan kemarin sempat ada juga di media pakar hukum ini juga memberikan statement bahwa ini kasusnya ini beda lah, karena memang itu tadi, dia ada upaya pembelaan juga. Benar sekali. Mungkin kemarin karena memang sudah diperlakukan yang tidak selayaknya seperti itu, dan mungkin terbawa emosi ya, terbawa emosi dan akhirnya melakukan tindakan yang malah justru mencelakakan kedua pemuda tersebut. Karena ini nasi sudah menjadi bubur, seharusnya memang kalau misalnya tidak dilakukan hal seperti itu, mungkin bisa diusut oleh polisian, karena ada pelaku yang memang diduga menjadi salah satu pelaku kelitih. Namun ini kita juga menghormati kepolisian juga ya, karena memang ini proses hukumnya dan memang diharapkan antar kedua belah pihak ini mungkin sama-sama legowo juga ya. Dan pemirsa, beralih ke informasi lainnya di mana pos polisi siluok yang terletak di Jalan Nasional Watas Pulau Rejo, tempatnya di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih Kulauan Progo, ditembak orang yang tidak dikenal pada Kamis pagi kemarin. Akibat beristiwa ini, kaca pos polisi pecah dan diduga pelaku beraksi menggunakan senjata jenis air gun. Teror penembakan terjadi pukul 4 Kamis pagi. Saksi mata tukang ojek yang berada tepat di belakang pos polisi siluok tersebut menceritakan sebelumnya melihat ada dua pria berboncengan sepeda motor. Mereka melintas dari arah Purworejo ke arah timur. Saat melintas tepat di depan pos polisi inilah terdengar suara tembakan yang cukup keras. Usai menembak, pelaku langsung tancap gas ke arah Purworejo. Ke sana putar, belak sana, dari dekat, itu kertang. Sampai lama itu, itu jalan lagi, jalan lagi. Dari hasil olah TKP ditemukan peluru dan pecahan kaca. Dari penyelidikan awal, jenis senjata yang digunakan merupakan air gun dengan peluru gotri. Kapolres Kulon Progo AKBP Anggaran Nasution mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian ini. Dari hasil olah TKP ditemukan proyektil di sekitar pos polisi tersebut. Proyektil ditemukan 6 meter di luar arah barat. Tembakan tersebut meninggalkan bekas di kaca pos polisi siluok. Peninjauan saya di TKP, dari peluru yang ada dan dari pecahan kaca yang kami perhatikan dari olah TKP tadi, dugaan awal adalah senjata jenis air gun dengan peluru gotri. Jadi tadi saya sudah melihat sendiri TKP-nya, hasil penyelidikan awal, dugaan awal adalah senjata jenis air gun dengan peluru gotri. Yang ditembakan dari arah timur ke barat. Dari CCTV yang ada dan dari saksi-saksi apabila memang nanti diketahui ada informasi terkait dengan penembakan pos polisi siluok ini. Dari Keluan Perlaku kita bergeser ke Magelang, Jawa Tengah, Pemirsa, di mana rumah Dinas Ketua Dewati Kota Magelang, Jawa Tengah ini juga mendapatkan teror begitu dilempar bom Molotov dan mengenai garasi mobilnya. Selain itu juga ada di waktu yang bersamaan ini juga ada kantor unit Laka Lantas Polres Magelang, Kota, yang juga menjadi korban teror pelemparan bom Molotov. Beginilah kondisi garasi rumah Dinas Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno di Jalan Diponegoro, nomor 55 Kecamatan Magelang Tengah. Tampak sisa terbakar di bagian pinggir garasi mobil akibat lemparan bom Molotov. Selain itu di lokasi juga ditemukan sisa pecahan botol dan beberapa paku yang berserakan. Menurut penjaga rumah, kejadian tersebut terjadi pada Rabu Malam. Bapak? Bapak? Bapaknya itu suara? Bapak? Suara bantengnya kok ya? Itu naik apa Pak? Mereka naik motor atau apa? Nggak tahu Pak. Berapa orang yang lempar? Nggak tahu Pak. Terus Bapak tahunya gimana waktu saat itu? Itu yang matang mereka. Udah nyala apinya? Udah nyala. Besar Pak apinya? Besar. Selain di rumah dinas ketua DPRD, aksi teror orang tak bertanggung jawab juga terjadi di kantor unit lakalan tas Polres Magelang Kota. Meski tidak ada kerusakan yang berarti, lemparan bom Molotov di halaman belakang kantor sempat mengejutkan petugas yang tengah berjaga. Nah tadi malam memang ada insiden pelemparan dua botol berisi bantang tanah di keluar rumah, di tempat rumah, di tempat rumah, di tempat rumah, di tempat rumah, dari kantor lakalan tas. Ini masih dalam penyelidikan. Sejari-jari yang 22. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku pelemparan bom Molotov di dua lokasi berbeda tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Ahmad Fahri Zal melaporkan untuk Jogja TV. Mungkin bisa diselidiki melalui CCTV yang ada begitu ya. Kalau memang terdapat CCTV otomatis itu bisa menjadi bahan untuk melakukan penyelidikan. Tapi yang jadi miris adalah ketika ini rumah pejabat, rumah dinas ketua di PRD begitu ya. Yang kemudian dilempar bom Molotov dan tanggung-tanggung juga ada kantor unit lakalan tas di Polres Magelang. Ini jelas-jelas ini adalah kantor kepolisian begitu. Itu pun sekutur menjadi korban teror pelemparan bom Molotov gitu. Ada mungkin pihak kepolisian juga bisa segera melakukan penyelidikan dan menentaskan kasus ini mengetahui apa motif dari pelaku sebenarnya melakukan teror-teror tersebut begitu. Artinya ini kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ini yang jelas semua harus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi ini nih dalam waktu yang hampir bersamaan ya di Magelang. Nah ini mungkin apakah ada mungkin terkait dengan sesuatu hal atau apa seperti itu. Ya kemarin mungkin kita bisa flashback waktu itu pernah terjadi di Solo seperti itu. Dan itu waktunya juga hampir runtutan gitu. Dan memang ini ada kaitannya atau tidak masih diselidiki oleh kepolisian. Semoga terjawab juga ya. Terkait dengan pelemparan bom Molotov yang terjadi. Terutama ini yang mengancam pihak kepolisian tentunya. Nah dan jangan sampai nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Dan untuk keadaan saat ini juga diharapkan juga tetap aman dan juga tentram. Nah pemirsa usai jeda kami hadirkan informasi pedagang pasar godean tuntut Pemkap untuk tegas tindak toko modern berjejaring yang melanggar. Aturan tetap walau bersama kami. Terima kasih telah menonton! Wifi ID Tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wifi Semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu Hai, saya Bunga Harum Dhani ingin memberikan tips bermanfaat. Terlahir dari keluarga yang memiliki diabetes bukanlah pilihan. Karena itu, saya selalu menjaga keluarga agar terhindar dari diabetes. Saya memilih Diabemet, herbal alami dari tanaman Jimnema Sylvester yang membantu menurunkan kadar gula darah. Bagi penderita, minum 3 kapsul setiap hari. Untuk pencegahan, cukup minum 1 kapsul. Diabemet, pilihan alami untuk mengatasi kencing manis. Diabemet Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 tingkat sekolah menengah pertama telah ditutup pada Rabu 3 Juli 2019. Forum Pemantau Independen 4P Kota Yogyakarta melakukan pemantauan di sejumlah SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Dalam pantauan tersebut, banyak ditemukan kejanggalan saat penerimaan peserta didik baru. Di SMP Negeri 4 Kota Yogyakarta, 4P menemukan beberapa orang itu pemegang kartu KMS bersama calon siswa mengadari sepeda motor yang cukup mewah. Sementara di SMP Negeri 15, 4P mendapati sejumlah calon siswa dari keluarga tidak mampu atau pemegang kartu KMS yang memakai ponsel dengan harga cukup mahal. Selain itu, 4P juga menemukan adanya indikasi siswa difabel yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Dua-tiga hari yang lalu kita melakukan pemantauan terkait dengan proses KMS ya, kartu KMS Yogyakarta, di mana kami menemukan baik orang tua maupun calon siswa itu belum layak dikatakan sebagai orang yang tidak mampu. Karena apa? Masa orang tua menggunakan kendaraan roda dua yang menurut kami itu kendaraannya lebih bagus, harus baru ya, tipe yang baru dan lain-lain. Yang kedua adalah kami temukan itu adanya calon siswa yang menggunakan handphone yang canggih. Ini bukan kali pertama kami temukan ya, tahun 2015, waktu itu kan SMA juga akan matau ya. Itu juga kami temukan bahkan lebih parah lagi, tahun yang 2015 kemarin, itu menggunakan gelang di kaki, ini kan menjadi problem. Dari hasil temuan tersebut, 4P akan menyampaikan kepada wali kota Yogyakarta agar segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait proses pendataan pernimaan melalui jalur pemegang KMS pada tahun depan. Hari Atmaja, Yogyakarta TV Memang kemarin setelah saya cross-check di Dinas Pendidikan DIY sendiri, memang ada 4 siswa SLB yang belum mendapatkan nilai dari dinas, dikarenakan salah satu mata pelajaran yang belum terkoreksi, karena memang sulit untuk dinilai seperti itu. Dan jika memang orang tua ingin segera mendaftarkan anaknya, terutama di sekolah negeri, namun belum mendapatkan nilai dari dinas itu bisa meminta surat keterangan agar mereka yang berkebutuhan khusus bisa mendaftarkan di sekolah negeri. Nah, kepala dinasnya sendiri pun mengatakan sekolah negeri mana yang tidak bisa menampung anak berkebutuhan khusus. Nah, ini akan segera ditindaklanjuti dan segera ditegur sekolah tersebut. Ya, karena memang kalau tidak salah memang ada presentasi sendiri ya untuk bisa menerima dari anak yang berkebutuhan khusus. Karena memang, ya mungkin dikatanya ini kebutuhan khususnya itu seperti apa. Karena memang ada juga yang anak berkebutuhan khusus, tapi masih bisa juga ikut di sekolah-sekolah formil pada umumnya juga. Dan yang lebih menjadi sorotan lagi selain itu, memang selalu ada masalah seperti ini ya. Mungkin yang menjadi sorotan dari 4P tadi adalah ketika orang tua ataupun wali murid yang datang mendaftarkan anaknya itu mungkin bisa dibilang, apalagi pemegang KMS, begitu ya. Itu ternyata jauh dari... Ekspetasi mungkin ya, gitu ya. Ya, ya, seperti itu. Sebenarnya fenomena ini sudah lama terjadi hal-hal kayak gini juga, begitu. Dan kalau di Solo kemarin juga sempat ada aksi yunjuk rasa, itu terkait dengan hampir mirip sih kasusnya, begitu. Yang kadang pindah domisili, yang itu juga belum jelas kebenarannya, begitu ya. Mudah-mudahan saja ini bisa segera diselesaikan, begitu. Bahkan masih banyak sekali PR di dunia pendidikan di Indonesia, begitu. Khususnya dengan pendaftaran, kemudian ada juga ujian nasional yang masih menggunakan sistem online, yang kemarin juga sempat ada beberapa kendala dan juga masalah, begitu. Baik, itu informasi selanjutnya, Khususnya memirsa di mana ada ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Godian atau PPPG. Kabupaten Sleman ini menduga banyak teku berjaring, tak berizin, ini dan melanggar aturan beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman. Dan atas hal tersebut, mereka merasa dirugikan dan mereka pun meminta agar pemerintah Kabupaten Sleman bertindak tegas. Kami dari Seksi... Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godian dan Rubianto mengaku resah dengan keberadaan toko berjajari yang semakin menjamur di Sleman. Selain banyak yang tidak berizin, beberapa di antaranya juga diketahui melanggar aturan, seperti buka selama 24 jam, serta menjual barang dengan harga murah. Atas pelanggaran tersebut, banyak usaha kecil yang akhirnya memilih berbelanja retail ke toko berjajari dan berakibat penjualan di pasar tradisional menjadi sepi pembeli dan pendapatan pedagang semakin menurun. Atas kondisi ini, para pedagang pasar Godian mendesak agar pemerintah memberikan tindakan tegas atas operasional toko berjajari yang tak berizin dan melanggar aturan tersebut. Saya berharap dinas terkait itu, pembinaan kepada toko modern ini benar-benar ditindak. Kalau orang 2 ijen, kalau orang 2 ijen juga diberikan, kalau orang 2 ijen juga ditertepit. Satu ketertidak misalnya, lebih banyak jam 10 atau jam 10, tutupit lebih. Masalah harga, masalah harga itu tolong. Ini yang selama ini oleh dinas terkait, dinas perdagang, di Nengkewahe. Sementara itu, Ketua Pak Guyuban Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Sleman, Agus Subagio, mengatakan, pada awal tahun 2019 lalu, terdapat 33 pasar modern yang melanggar aturan beroperasi di wilayah Sleman dengan bentuk pelanggaran berbeda-beda. Seperti adanya kafe dan lembaga perbankan dalam toko. Karena saat merugikan para pedagang pasar tradisional, PPPR juga mendesak Pemkap Sleman melakukan pembatasan perizinan toko modern di Sleman. Sebenarnya ada jumlahnya sebelum ada perda. Sebelum ada pengharapan rap perda kemarin itu 2018, ada kira-kira jumlahnya 203. Nah itu yang melanggar, itu katanya sudah betul yang baik itu hanya 170. Berarti yang melanggar itu kira-kira 33-an ya. Nah sekarang ini tambah lagi, tidak berizin, melanggar lagi. Subardi, Jogja TV. Ya ini apa ya, masalah yang dari dulu juga ada begitu ya. Karena mungkin sebenarnya bisa dikrosesk ke dinas perizinan gitu. Karena biar bagaimanapun yang namanya toko modern berjaring ini otomatis wajib memiliki izin beroperasi. Mungkin dari Pak Guyuban PPPG sendiri juga bisa mengkrosesk dan mudah-mudahan juga mendapatkan transparansi dari dinas terkait, terkait keberadaan toko modern berjaring ini. Tapi dibalik itu semua juga banyak juga warga masyarakat yang ketika mungkin membutuhkan sesuatu pada malam hari. Tidak mungkin dia akan datang ke pasar tradisional. Karena memang sudah tidak beroperasi. Dan dia akan lari ke toko-toko modern yang berjaring tersebut. yang memang buka selama 24 jam. Banyak yang buka selama 24 jam. Iya, dan memang sudah mungkin zamannya ya. Zamannya memang toko modern karena memang masyarakat yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Menurutkan memang terkait kebijakan ini memang harus diperhatikan juga. Karena memang jangan sampai masyarakat terutama mungkin pedagang-pedagang kecil juga dirugikan. Karena mungkin sekarang toko modern juga banyak yang menjual mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mungkin disediakan oleh pasar tradisional. Seperti mungkin talur aja di toko modern itu sudah banyak sekali. Iya, memang toko berjaring saat ini pun kalau misalnya kita sendiri kebutuhan mendadak di malam hari. Nah, salah satunya toko berjaring ini ya memang ada saat itu. Namun pemerintah juga harus lebih tegas agar toko berjaring yang ada saat ini terutama di wilayah kota maupun di wilayah Kabupaten Sleman ini harus tertib terkait dengan perizinannya. Kita harus bisa mencontoh mungkin di Kulon Progo ya mungkin toko-toko berjaring ini berkolaborasi dengan pemerintah DMA gitu UMKM dan berubah nama seperti itu dan ini menjadi salah satu apa ya salah satu yang memang bisa agar masyarakatnya ini juga tahu bahwa ternyata toko berjaring ini juga ada kaitannya dengan UMKM yang ada di Kulon Progo seperti itu dan ini memang menarik agar nantinya mereka tidak ada yang merasa dirugikan tentunya. Iya, ini mungkin kalau di Sleman ini yang menariknya ya itu tadi mungkin jarak berapa kilo sudah ada. Jadi antar toko modern itu pun saling saingan. Bahkan jejeran gitu ya. Baik pemerintah, kita akan jeda kembali dan usai pariwara akan kami hadirkan informasi terkait Masjid Kraton Yogyakarta yang menerima wakaf 5000 Al-Quran. Tetaplah bersama sebentar Yogyakarta pagi. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayok Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Waninge Jazz Luhur Mukasane. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa. Yaitu kebudayaan kelapa. Pemirsa masjid milik Kraton Yogyakarta menerima wakaf 5000 Al-Quran dari Lembaga Sosial Badan Wakaf Al-Quran Cabang D.I.E. Al-Quran tersebut nantinya akan dibagikan ke 98 masjid milik Kraton Yogyakarta yang tersebar di berbagai wilayah di D.I.E. sebagai media pekerjaan dan juga mengajarkan akidah kepada umat Islam. Penyerahan wakaf sebanyak 5000 kitab suci Al-Quran ini secara simbolis dilakukan oleh para pengurus Badan Wakaf Al-Quran D.I.E. kepada perwakilan masing-masing masjid Kraton Yogyakarta dengan disaksikan kerabat Kraton Yogyakarta GPPH Prabu Kusumo dan tokoh masyarakat setempat. Acara ini dilaksanakan Rabu Sore di Masjid Jamiq Batok Negoro di Pelosok Kuning Mino Martani Ngagli Sleman. 5000 Al-Quran ini nantinya akan dibagikan di 98 masjid milik Kraton Yogyakarta. Atas wakaf ini, GPPH Prabu Kusumo memberikan apresiasi dan berharap ke depan hibah Al-Quran ini tidak hanya untuk masjid namun juga menyasar pondok pesantren agar dapat digunakan sebagai media belajar mengajar akidah bagi umat Islam. Di sisi lain, GPPH Prabu Kusumo berharap umat Islam dapat menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI, toleransi dan tentunya juga menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain mewakafkan sebanyak 5000 Al-Quran untuk masjid Kraton, badan wakaf Al-Quran juga berencana melakukan wakaf bagi seluruh masjid di DIY secara bertahap dengan target Rp30.000 Al-Quran hingga akhir tahun 2019. Sisanya Rp25.000, saya segera sampaikan untuk NJ dan sebagainya. Terus sasarannya gimana ini? Bucit-bucit. 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 Terus target yang di DIY berapa seluruhnya? Rp30.000. Rp30.000. Saya kena? Tercapai kapan? Rp30.000. Insya Allah tahun ini. Sudah Rp5.000 kan? Hari Atmaja, Yogyakarta TV Baik, informasi berikutnya ini terkait dengan haji pemirsa di mana meski pemerintah Indonesia saat ini telah mendapatkan kuota haji tambahan dari Arab Saudi, namun waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia ini rata-rata masih terbilang cukup lama. Dan tingginya ini memastarkan untuk menunaikan ibadah haji menjadi faktor utama panjangnya antrian atau daftar tunggu keberangkatan haji. HUMAS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyebutkan saat ini waktu atau daftar tunggu keberangkatan haji di Kabupaten Bantul bisa mencapai 24 tahun. Meski ada tambahan kuota haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk jamaah haji asal Indonesia, namun belum berpengaruh banyak bagi panjangnya waktu tunggu jamaah calon haji Indonesia yang mendaftar. Sementara untuk wilayah D.I.E., tambahan kuota haji pada tahun 2019 ini berkisar 300 jamaah, dan jumlah tersebut harus dibagi ke kabupaten kota yang ada di D.I.E. Bagi calon jamaah haji yang berusia 75 tahun ke atas dan telah melakukan pembayaran tahap kedua, bisa melakukan usulan percepatan pemberangkatan hajinya. Namun pemberian persetujuan percepatan juga harus dilakukan secara cermat oleh kantor Kemenak agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi calon jamaah haji lainnya. Ini sudah termasuk tambahan kuota kemarin, Mbak? Iya, iya. Tapi untuk tambahan kuota ini kan D.I.E. kemarin sekitar 300 sen. Jadi jamaah untuk per kabupatennya itu kan berdasar pendaftar pada saat itu, jadi tidak dibagi rata. Ini untuk kota D.I.E. Anang Zainuddin, Jogja TV Di ada ibah, wakaf Al-Quran, kemudian ini yang menarik adalah ketika haji begitu ya. Haji yang dimana daftar tumbuhnya untuk haji di Indonesia sendiri bisa dibilang cukup lama. Karena animo masyarakat yang sangat tinggi, ini juga menunjukkan serata sosial begitu kalau menurut saya. Karena biaya haji saat ini memang tidak murah begitu ya. Sangat mahal bisa dibiangkan. Dan meskipun demikian juga bisa, pembayarannya juga bisa tidak sekaligus langsung dibayar begitu ya. Dan niatan, tentu saja banyak juga niatan masyarakat ini ya, yang berangkat haji memang ibadah, tentu jadi diniati dari sana dulu. Dan katanya begitu kalau dari saudara-saudara yang sudah berangkat haji, ketika kamu sudah punya niatan untuk berangkat haji, kamu mendaftar raja dulu, akan diberikan kemudahan untuk ke depannya. Iya benar sekali, beda dengan umroh yang mungkin harganya lebih murah ya, tapi sama-sama ibadah di Tanah Suci Mekas seperti itu. Namun untuk jangka waktunya pun akan lebih lama orang yang berhaji seperti itu, dan lebih kusyuk yang berhaji daripada umroh. Nah memang untuk haji sendiri, emang sudah dari dulu ya, untuk tahunnya jangka waktunya bisa sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun seperti itu. Dan... 20 tahun lebih murah. Nah iya, mungkin saya bisa daftar sekarang, besok bisa... Setuju sih. Bisa berangkat 10 tahun kemudian ya. Bisa, 20 tahun ya. Insya Allah. Nah terkait dengan wakafnya sendiri juga, semoga masyarakat terutama di Yogyakarta bisa lebih meningkatkan keimanan, dan juga tidak lupa, setelah membaca Al-Quran, juga harus dipelajari arti-artinya, agar kita juga bisa menjadi orang yang lebih berguna seperti itu. Iya benar sekali, kalau masjid Kraton itu kan banyak sekali ada patok negoro, ada masjid sultani dan lain-lain ini, tentunya diharapkan nanti banyak juga masyarakat yang lebih bisa memahami Al-Quran, sehingga berarti dia, apa, makna-maknanya ataupun arti-artinya ini bisa dipahami, jadi jangan sampai banyak orang yang cuma, apa ya, mungkin mengambil makna secara... Sepenggal. Sepenggal-sepenggal saja. Jadi banyak juga yang pemahamannya jadi aneh-aneh seperti itu, menimbulkan, apa ya, mungkin di masyarakat ini kehidupan yang pro kontra, padahal sama-sama muslim. dan seperti itu. Ini Pak Mirso, samagis aso menipun pariworo, menikubadikatur, sawtawis pawar, otos posojawi, salputipun diworo wartok, namun tetapnya video ini seputar, Jujudah pagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga, baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan, yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Jujudah pagi. Jawa jamah. Dan sudah mengembangkan sampai jumpa timur, untuk menengah sampai jumpa timur, di Kasih Tanajari, dan juga sampai jumpa timur. Jawa jamah. Jawa jamah calon haji Saking Sulaimman, ketahang sampai jumpa. Jawa jamah calon haji, tersirah yang tersirah kembangkan sampai jumpa. Jawa jamah calon haji, datang sampai jumpa. Bupaten Sleman, Sakban Nuroni, Gunggung Jamaah Calon Haji asal Sleman, Tahun Kalhewu Songola Sakmage, Gunggung Sewu Kawanatus Songo Jamaah. Jamaah Kakung yang keng sepuh piyambak, yang keng menikau Landung Bujo Wiono, Yuswo Sangang Dosos Tunggal Tahun, Jamaah Putri yang keng sepuh piyambak, Sinem Mertorjo. Dine Jamaah Kakung anem piyambak, Muhammad Ansof Kukuh Wicaksono, umur Songola Setahun, Lan Jamaah Putri anem piyambak, Vela Nindra Hermi Oktavianti, umur Kawan Tegur Tahun. Jamaah Calon Haji Saking Sleman Meniko, Sampun Pamitan datang poro pejabat Musbida Sleman, Lanaliko Pamitan Bupati Sleman Seripurnomo, Suko Artosangu, datang kali Jamaah Haji Sepuh piyambak, Kakung Lan Putri. Beda lipun Jamaah Calon Haji, dipun ponro datus enam kelompok terbang, Ingge Meniko, Kloter 25 SOJ, Satu Songola Semaah, Kloter 26 SOJ, Tiga Ngatus Seket Setunggal Jamaah, Kloter 27 SOJ, Tiga Ngatus Seket Tiga Jamaah, Kloter 28 SOJ, Tiga Ngatus Seket Kalih Jamaah, Kloter 29 SOJ, Seket Tiga Jamaah, Lan Kloter 97 SOJ, Satu Swolong Dosos Setunggal Jamaah. Dini bidali pun, wewet saking tanggal 13 Juli, ngantos kawan Agustus Mbinjing. Ngengeti Jamaah Calon Haji Saking Sleman, Ingkang Yuswo Lansia, Gunggung Ipun Kadah, Pramilo, Bupati Sleman, Sri Purnomo Ngajab, Sedoyo Jamaah Calon Haji, Kedah Bantu Binantu. Kejawi Meniko, saat danguning datang Mekah, Jemaah Haji, Ingkang Sampun Sepuh, Botan Kedah, Tumut Sedoyo Kerido. Nanging Sake Cekap, nindakan manikolampah, pangibadahan, Ingkang Asipat Wajib Kemawon, Miturut Aran, Saking Pembimbing, Supatus Botan Kesayan. Alhamdulillah, untuk tahun ini, Jamaah Calon Haji Sleman, sejumlah 1.409, itu terdistribusi dalam kloter 25, 26, 27, 28, dan 97. Tersebut tinggi, kami berharap itu ya rombongannya, mereka bisa memilikikan dengan baik, yang bisa membantu. Karena haji itu, hasilnya kapilah-kapilah, rombongan-rombongan, sehingga satu rombongan ada 4.000, satu rombongan ada 10 anggotanya, satu unggah, jadi 11 unggah, sehingga pentingnya mereka paling tolong-menolong, paling tolong-menolong, nanti yang sesuatu yang risiko tinggi, jangan mengikuti semua aktivitas yang mengulas tenaga. Mereka bisa efisiensi tenaga, sehingga nanti mana-mana yang pokok yang bisa didahulukan. Kejawi Meniko, Seri Purnomo, Ugi Piweling, saat sampunipun kundur ibadah haji, inggih ketah tetap membangun pasrawungan ingkang sai. Satemah, gelar haji ingkang tipun sandang, inggih murakapi, tumrap masyarakat. Subardi, Jogja TV. Jogja, inggih murakapi, inggih murakapi, inggih menandakan ibadah, datang Mekah, inggih tansatipun paringnya kesehatan, keselamatan, inggih sakit datu saji ingkang mabrut. Gelar haji ingkang kenpah warta selajengi pun, kanggi, ngawekani, babab ingkang botan tipun pika jengi, badan penanggulangan bencana daerah utawi BPPD Kabupaten Kelantan Jawa Tengah, ngajap datang warga ingkang ngarit, datang wono reti merapi, tansah, nikelakan kawas badan. Sampanggi reti merapi inggih taseh, netahakan aktivitas vulkanik, ingkang sabentintan menikot tansah, ngetelakan ladu, lanugi awan panas. Medaling ladu katos makaten, prasasa tumados ingsap bendalu, saking bucak arti merapi. Tipun semak saking CCTV, BPPTKG, ladu kasbat mili dateng petit lepen gindol. Ada dasar data BPPTKG Yogyakarta, saat dangunipun wogdal kali hulas jam, Wiwi Dinten Senen jam 6 Sonten, ngantos Dinten Seloso jam 6 Incing, Sampun Dumatus Guguran Lava Bijar Kaping Tigo, kandit jarak luncur Gang Salatus, ngantos 600 meter. Awit Saking Meniko, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BBBD Kabupaten Kelantan, ngajap datang warga ingkang wongkon pereng merapi, tansah waspoto, Lan Mituhu datang rekomendasi petugas BPPTKG, Inge Meniko, Badan Melepet datang wongkon, 3 km saking bucak arti merapi. Masyarakat tetap diharap tenang, menjalankan abikitas masing-masing, tidak perlu percaya atau terpengaruh dari berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ketiganya, sekali lagi karena apa itu luncuran, guguran itu cukup aktif, walaupun jaraknya itu masih apa itu 1 kilo maksimal, itu tapi tetap dimimbau untuk senantiasa, khususnya di siang hari masyarakat yang mencari rumput dan juga kayu di atas itu untuk senantiasa untuk selalu waspada. Ngan Tosak Mangke, status reti merapi, Inge tetap taksih level kalih utawi waspada. Pelaburan Saking Keladen Jawa Tengah, Seri Haria di Jogja TV. Masyarakat menikau ketah Ngan Tosak Mangke, mengkatakan kewaspadan, sepatut sembaton-sepatut bapak pinggang, bapak pinggang, bapak tibun, bika jengi, jelaran Ngan Tosak Mangke, menikau status merapi taksih waspada. Ya karena jengakin Pak Warto Selajengipun, Saking Purworejo Kangki Mengeti Ambalwarso Kaping Pitung doso tikotahun Bayangkara, Polres Purworejo ngelar lomba kur Kangki siswa SLTA. Dari Dominiko Antawisipun, Kandi Ancas Kangki Ngegulang Porosiswa SLTA Meniko, ingkabakan seni lanbudoyo lanuki raus nasionalisme. Mapan datang panggung ampiteater, Polres Purworejo Jawa Tengah ngelar lomba kur, tataran SLTA sa Kabupaten Purworejo, Kangki Mengeti Ambalwarso Kaping Pitung doso tikotahun Bayangkara, Polres Purworejo, AKBP Indra Kamangunsong Meratila Aken, Lomba kur AKP Lameniko, ingkihkan di lagu wajib, mares kepolisian RI, lan lagu pilihan Monosuko. Ancasingkri Dominiko, Nantawisipun, ingkihkan di gulang porosiswa, ingkabakan seni budoyo, sarto jiwo nasionalisme. Yang pertama kita melihat anak-anak SMA ini perlu kita rangkul. Apalagi mereka ini kan, anak-anak SMA ini, telanya akan menjadi penerus bangsa. Ketika penerus bangsanya, kita kelola dengan baik, sumber dayanya, maka mereka bisa mengeksplor kreativitas mereka. Ini Pak mungkin bakal jadi agenda tahunan atau bagaimana ini? Ya insya Allah kita akan melaksanakan tahunan untuk agenda ini dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Poro Pamupu, Katingal Gerengseng, Tumut Lampeng Lomba Asak Mangke, Awet Kawawas, Kartah Bikunanipun, Pramilo, Lomba Katos Makaten, Baditipun Gilar Inksa Bentau Nipun. Pelaporan Saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV. Ipamirsa Asak Samenipun, Pak Reworo, sama Kibadikatur, Pak Wartos, Menikau Ewanan Seniman, Meriahkan Karnaval, Pembukaan Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga, Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Global FM, Global FM, Sampai jumpa di video selanjutnya Ribuan seniman kemarin ini ikut memeriahkan Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY tahun 2019 Dan karnaval ini mendandai awal dimulainya Festival Kebudayaan Tahunan yang diikuti oleh komunitas kesenian dan juga kebudayaan yang ada di DIY Dengan mengawal replika burung Garuda Raksasa, ribuan seniman dari berbagai kelompok seni Meramaikan karnaval pembukaan Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY tahun 2019 yang digelar di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta Karnaval ini diikuti oleh 2.000 peserta dari 33 kontingen Yang terdiri dari kelompok seni, komunitas kreatif, sanggar tari, serta perwakilan kabupaten kota yang ada di DIY Berbeda dengan karnaval FKY tahun sebelumnya, untuk tahun ini panitia FKY membagi konten acara ke dalam 3 kategori Yaitu batik, dolanan anak, dan kuliner tradisional Gelaran FKY ini diharapkan bisa menjadi ruang interaksi antar warga masyarakat Melalui beragam kebudayaan yang menjadi ciri khas kota Yogyakarta Karnaval ini menarik perhatian warga Yogyakarta dan wisatawan baik lokal maupun manca negara Ada 3 konten utama yaitu adalah batik, dolanan anak, dan kuliner Karnaval ini kembali lagi ke tagline festival kebudayaan Yogyakarta 2019 Mula Niro Dengan ruang ragam interaksi, semoga penyelenggaraan peristiwa kebudayaan ini bisa menjadi identitas kota gitu Selain dengan pertunjukan seni dan budaya, karnaval pembukaan FKY tahun 2019 ini Juga dimeriahkan dengan pawep puluhan mobil hias Gelaran FKY akan dihelat mulai tanggal 4 Juli hingga 21 Juli 2019 mendatang Dengan diisi berbagai kegiatan, diantaranya pesta rakyat, panggung kontemporer, dan pertunjukan audiovisual FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta Kalau dulu namanya Festival Kebudayaan Yogyakarta dan tahun ini berubah nama menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta Dan untuk lokasinya itu sekarang kalau dulu terpusat di jantung kota sekarang pindah-pindah begitu ya Ada di kemarin, sekarang di Kabupaten Bantul juga? Iya sama di Kabupaten Bantul, di Kampung Mataraman Kalau dulu sempat di Museum History of Java atau Piramid itu sekarang gantian di Kampung Mataraman Dan ini memang salah satu wadah agar masyarakat tahu tentang beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta Tidak hanya di kota tetapi di Kabupaten lainnya seperti di Kabupaten Bantul Layaknya seperti Ngayogja seperti itu yang memang berada di kampung-kampung yang ada di Yogyakarta Nah ini dilakukan oleh Festival Kesenian Yogyakarta agar nantinya Festival Kebudayaan Yogyakarta agar nantinya masyarakat tahu Oh ternyata di Yogyakarta ada nih desa ataupun mungkin desa wisata gitu ya Yang memang sangat potensial untuk dikunjungi Ya jelas bisa untuk mengangkat masing-masing daerah mungkin yang ke tempatan adanya event kali ini Kampung Mataraman itu gak kesalah ada di pinggir yang gerut ini ya? Iya benar Kemarin kayaknya namanya sudah Sudah ada gitu ya Sudah ada persiapan Ini Yogyakarta kayaknya lagi banyak event ya untuk bulan ini ya Ada Festival Kebudayaan Ada nanti Prambanan Jazz Jangan lupa Terus tanggal 12 nanti ada Pasar Kangen juga Pasar Kangen ya Bertepatan dengan libur sekolah mungkin ya ini ya? Ya mungkin memanfaatkan momen libur sekolah gitu Baik pemirsa berikutnya kami sampaikan juga informasi cuaca Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Biomisika Yogyakarta Hari ini cuaca di Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul dan juga Klan Progo diprediksi cerah Sementara Sleman dan Gunung Gindul diprediksi cerah berawan dengan suhu rata-rata 19 hingga 31 derajat celsius Di Jawa Tengah meliputi Purorejo, Magelan, dan Klaten diperkirakan cerah berawan Sementara di Solo dan Sukoharjo diprediksi cerah dengan suhu seluruhnya rata-rata 20 hingga 33 derajat celsius Dan tentunya informasi cuaca tadi sekaligus menutup sekitar Jogja pagi edisi hari ini Mewakili seluruh segenap kerabat kerja yang bertugas kami bertiga undur diri Saya Fisintia Rina Saya dari bawah Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan Salam Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda